Halo, Bormat everywhere. Dan saya ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya terhadap seluruh keluarga di Indonesia atau di dunia yang berdampak akan Corona COVID-19 ini yang menyebabkan anggota keluarga ada yang meninggal dunia. Waktu akan berubah secepatnya, saya berdoa dan berharap semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga seluruh dunia. Oh iya teman-teman, dalam situasi sulit seperti sekarang ini, tentunya kita bosan dong di rumah aja ya kan? Ya biasanya kita aktivitas bebas keluar rumah. Sekarang kita harus di rumah, stay home, wapun home, seperti itu. Jadi aku mau kasih tau kalian, ada makanan yang unik, enak banget, gampang membuatnya murah, sehat, dan halal tentunya. Setengah. Kalian mungkin sudah pada sering lihat ini ya, ini tokoki dan ini tep bulbogi. Semua makanan jajanan pasar dari Korea, seperti itu. Nah, kalau untuk tokoki ini, pada dasarnya, dimanapun itu selalu dia pada panjang bentuknya seperti ini ya guys. Tokoki sangat mudah untuk memasaknya guys. Hanya dengan cukup dengan 100 ml air, lalu memasak, masukkan tokoki, masukkan sausnya, jadi langsung makan. Oh iya, ada yang spesial dari tokoki ini guys. Ini dibuat oleh setnya, itu beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yang bisa disesuaikan dengan mulut orang Indonesia guys. Dan akhirnya dapetlah dengan rasa ini. Biasanya aku memakan tokoki-tokoki jenis lain, di luar dari jenis ini ya. Aku pernah coba. Itu dia, kekenyalannya itu terlalu kental dan kadang-kadang itu meninggalkan. Di mulut itu nggak enak seperti itu. Tapi kalau yang ini, merek Kofu, kekenyalannya itu pas di gigi atau di mulut, seperti itu. Jadi, nyaman aja dan enak saja seperti itu. Untuk memasaknya pun tadi saya sudah informasikan, itu sangat simple. Tapi saya hanya informasikan ke kalian, ini harap disimpan di chiller ya guys. Bukan di freezer, karena kalau di freezer itu akan mengubah struktur dari tokoki itu sendiri. Kalau kalian bertanya-tanya, apakah ini halal? Ini halal guys, 100%. Nanti kalau kalian membeli, kalian akan melihat ada sertifikat halal dari standar MUYI di sini. Jadi tidak perlu khawatir lagi seperti itu. Nah, apa sih bahan-bahan dari tokoki ini? Bahan ini itu sangat simple dan sederhana sebenarnya. Tepung beras, tepung terigu, garam, itu. Itu cuma proses perbuatannya yang membutuhkan proses yang begitu lama, berhubung juga ke orang Korea yang langsung, itu membuat sesuai dengan selera orang Indonesia, seperti itu. Nah, yang membuat juga special teknaf tokoki ini guys, ini loh, apa namanya ini sausnya. Sausnya itu terbuat dari saus cabai Korea. Apa dibilang mereka ya? Nanti saya buatkan di deskripsi-nya, kalau masalah, ya. Walaupun salah, nanti boleh saya koreksi. Oh iya, lalu yang ini tekbul goginya, terus sama lah, ada tokoki, terus ada sausnya, seperti itu. Dan sausnya ini mengandung beef. Dan beefnya itu guys, diimport dari USA. Ini dagingnya daging import, jadi kualitasnya tidak dilakukan lagi, kualitasnya sangat bagus sekali guys. Jadi, jangan lupa pesen, pesen. Ini kalau kita makan tokoki, kalau di restoran-d restoran biasa ya, itu kita harus mengeluarkan uang 150-300 ribu rupiah, nah ini cuma 57 ribu rupiah. Hayo guys, pesen, pesen, pesen. Saat yang paling tepat untuk memesan atau menyemupan di dalam chiller kita, untuk stok makanan kita, siapa tahu, nanti kita nggak tahu, nanti ke depan mungkin lockdown, atau mau just stay home, atau mau open home. Jadi, ada pilihan lain, karena buatnya sangat mudah dan gampang. Yuk, kita buat langsung. Yuk, teman-teman, kita makan dulu ya. Ini semua siap, harangku makan siang, topoki dengan bun goge. Hmm, mantap. Ini belakang. Ini, Keren-keren, ya. Lalu, ini dia. Seperti sup, ya. Aku nggak tahu rasanya. Kayak sup kari, seperti itu. Nah, kita taburin, kayaknya aku akan taburin doang bawang, ya. Gini. Mari kita langsung santap, guys. Sudah nggak sabar. Oke, aku ada semua penutup makanannya. Aku pakai sendok saja, ya. Oh my God. Oh my God. Sudah berdua, ya, guys. Saya mau cerain dulu. Di panas. Enak banget. Tidak enak banget. Ini enak banget, sumpah. Jadi, yang pertama, kesan pertama, yang aku rasakan dari bulgogi ini, rasanya itu kayak sop-sopan yang sangat sehat, tapi enak banget. Nggak bohong. Sumpah. Giluk ini. Giluk. Aku mau coba ini, ya, topoknya, ya. Aku topoknya tadi udah makanan sih. Sebenernya mantap banget. Ini kan, nih, mengental begini, guys. Cobain, ya, kita cobain. enak banget. Enak banget. Pakai nasi, ya. panas-panas. Udara di luar juga panas. Mata. Tidak bohong, guys. Kalian harus pesen ini. Pesen, guys. Rugit kalau nggak pesen. gorengan. Mm-hmm. Mm-hmm. enggak usah pakai daging pakai kuahnya aja ini kuahnya aja pakai nasi nikmatnya luar biasa gila makanan apa nih kenapa aku baru tahu ini bulgol gini pakai ini gorengan sumpah ini yang banget terhubuk selamat menikmati 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 beli selamat menikmati selamat menikmati subscribe, like, 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 like selamat menikmati